angkatan lah, cuman beda jenjang gitu. Fasonya ini, timingnya mirip sama Ustaz Ma'ulana. Langsung saja ya, kita mulai. Ustaz Ibn Sabil minta tolong tulisin ya. Di sini. Di duduknya sini aja Ustaz. Ya, sudah. Boleh di sini, ya Fadol, di sini yang nyaman ya. Sudah. Ya, sudah. Fadol, Fadol. Kalau kurang nyaman, sini aja nggak apa-apa, Fadol. Sini atau sini. Ini ada ujiannya, Fadol ya. Ada ujiannya, Insya Allah. Fadol, Fadol. Ada ujiannya, Fadol. Insya Allah, nanti kita cara, metode belajarnya dengan, ini sudah siap. Sudah, kalau sudah siap, mulai aja. Sudah ini. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 pun saudara berada. Pertama, sebelum kita mulai daurah. Sebelum kita mulai daurah ini, kita pasang niat. Kita pasang niat. Ini jangan sampai salah niat. Katanya ini wajib. Ininya wajib hadir. Yang wajib-wajib itu biasanya harus dipasang niat. Kita sekolah, kita kuliah, wajib hadir ke kelas. Itu harus lebih penting pasang niat. Pertama, kita niatkan semoga daurah ini bisa menjadikan kita lebih baik akhlak-akhlak kita. Semoga ibadah-ibadah kita menjadi lebih baik. Semoga iman kita bertambah. Semoga majelis ini beberapa menit ke depan bisa menjadi sebab penghampunan dosa kita. Semoga dan terakhir, semoga apa yang kita pelajari, apa yang beberapa menit kita ke depan, kita duduk di sini, bisa membimbing kita sampai melangkahkan kaki kita ke syurganya Allah. Amin. Langsung saja, teman-teman, ini berhubung daurah. Daurah haji. Dan hanya tiga pertemuan. Ya mungkin bakalan cepat. Ritmenya bakalan cepat. Daurahnya mukasafah. Bakalan cepat. Nah ini terbagi menjadi tiga. Pertama ini kompetensinya atau objeknya di sini mahasiswa. Objek utamanya mahasiswa, yaitu teman-teman. Ya objeknya mahasiswa. Nah tapi awam juga. Penyimak nanti, baik itu mahasiswa juga ataupun orang awam, itu juga akan kita sesuaikan materinya. Nah kemudian yang kita akan pelajari tidak menyebutkan dalil, teman-teman. Ya kalau menyebutkan dalil ya mungkin bisa satu semester. Ini kedua. Ketiga, saya akan menyampai, kita akan belajar secara sistematis dan bentuknya adalah pertanyaan yang sering sekali ditanyakan. Jadi nggak semua fikir utuh. Misalnya kayak baca Bidayatul Musnahid, misalnya kayak baca Amin Haji Talibin. Nggak, nggak fikir utuh seperti itu. Ya kita tutup ya celah-celah atau pertanyaan-pertanyaan yang kita nggak tahu padahal sering ditanyakan. Ya seperti itu. Nah langsung saja, apa namanya, terbagi jadi tiga. Ya boleh ditulis Viki itu, Viki Haji itu terbagi menjadi tiga. Ini agak cepat ya. Agak cepat, kurang lebih. Pertama adalah, maki bahasa Indonesia. Pertama adalah pra-pra-haji. Ya pra-haji. Ya pra-haji. Nah di pinggir-pinggir. Kedua adalah proses haji tersebut. Ya atau nama lainnya sifat haji. Ya sifat haji. Nah kemudian yang ketiga adalah yang sifatnya akhlak haji. Ya. Akhlak haji. Ya akhlak haji. Jadi sebenarnya kitab haji setebal apapun, ya kitab haji setebal apapun, insya Allah mengkerucutnya ketiga ini. Jadi teman-teman kalau mau belajar, ya apalagi yang kenal sering belajar bareng sama anak, pasti di awal belajar itu ada namanya khoroid dihni ya. Khoroid dihni ya. Mapping ya. Mapping ID. Ya mapping ID. Jadi kita harus tahu gimana shakl atau haikal dari apa yang kita akan pelajari. Nah ini enggak lebih dari tiga. Semuanya mengkerucut jadi tiga. Ini langsung anak-anak sebutin ya. Pertama kan tadi anak-anak sebutin dan kitab apapun bakalan ada tiga ini. Mengkerucutnya ketiga ini. Nah kitab apa aja yang paling bagus untuk masalah haji. Ya pertama, ya Hidayah Tussalik punya Ibn Jamaah. Ya ini sekilas ya. Eh teman-teman ini ada ikhtibarnya. Ada ikhtibarnya ya. Nah nanti akan saya jelaskan di akhir majelis bagaimana teknis ikhtibarnya. Ya Ustaz Mubarak. Nanti ke Ustaz Usama ya. Ke Ustaz Usama nanti ada ikhtibarnya. Iktibarnya pakai Google Google Form. Ya pilihan ganda empat. Ya nanti akan Anda jelaskan teknisnya. Nah pertama Hidayah Tussalik Ibn Jamaah. Tiga jilid. Ini Fikih. Fikih Haji empat. Empat mazhab. Ya boleh dibeli. Ini untuk asatidah nih. Untuk pemirsa yang orang awam ya ketinggian. Nah kemudian kedua ini yang praktis. Yang Anda sebutin yang praktis dan usul ya. Yang kedua adalah tahkik wal-idoh. Ya punya bin baz. Punya sheikh Ibn Baz. Nah kemudian yang ketiga adalah punya sheikh Ibn Baz. Apa namanya? Tabsirun nasik. Ya Tabsirun nasik. Punya sheikh Ibn Baz. Nah kemudian yang terakhir. Yang paling muda. Dan ini paling recommended. Paling ringkas. Ya. Nama kitabnya Al-Mugni Fi Fiqhi Al-Hajji Wal-Umrah. Al-Mugni Fi Fiqhi Al-Hajji Wal-Umrah. Nomor satu. Nomor satu. Nomor satu. Nomor satu. Nomor satu. Tiga jilid. Nomor dua. Nomor tiga. Kutaib. Eh nomor dua. Nomor tiga. Kutaib. At-Takik wal-idoh bin baz. Kemudian apa. Tabsirun nasik. Itu. Kutaib juga. Tapi simpel padat. Nah yang terakhir ini. Al-Mugni Fi Fiqhi Al-Hajji Wal-Umrah. Dia kitab. Kitab tapi dijadikan kutaib. Jadi dia kitab mujallat. Tapi dijadikan kayak kayak jaibi. Ya nggak ajaibi banget. Kaffi ya. Kalau Mursaf istilahnya kaffi. Jadi dia tiga ratus halaman. Kaffi. Itu juga empat mazhab. Jadi nomor satu sama nomor empat. Itu sama. Fiqhi Al-Hajji empat mazhab. Cuman bedanya apa? Bedanya padat banget kalau yang nomor empat ini. Namanya pengarangnya Sa'id Bashanfar. Sa'id Bashanfar. Ya. Sa'id Bashanfar. Anda rekomendasikan beli yang nomor empat ini. Atau empat dan tiga. Kalau mau beli ini. Tiga dan empat. Kalau beli yang nomor satu. Yang Ibn Jemaah ya bagus. Tapi tiga. Tiga jilid. Mungkin agak mahal. Tapi nggak apa-apa. Di kelebihannya Sa'id Bashanfar ini apa? Fadol. Kalau mau di sini. Fadol. Duduk sini. Kelebihan yang nomor satu. Ada kisah-kisah tentang haji. Dan akhlaknya lebih banyak. Akhlaknya lebih banyak dibandingkan tiga kitab yang lainnya. Sudah ya? Nah sekarang kita mulai. Prahaji. Ini terbagi jadi tiga. Prahaji terbagi jadi tiga. Tulis di mapping aja ya. Kayak gitu ya. Tulisnya ini aja. Kecil-kecil. Nah pertama adalah pendahuluan. Ya pendahuluan. Pendahuluan. Kurung tutup. Kewajiban haji dan umrah. Biasanya. Ini mencakup ini biasanya. Nah kemudian yang kedua adalah syarat haji. syarat-syarat haji. Ya syarat haji. Nah kemudian yang ketiga syarat haji. Nah kemudian yang ketiga ikhram. Bab ikhram. Ya bab ikhram. Ya boleh. Nah cukup. Nah kemudian yang yang kedua dulu dah. Yang kedua. Ah ya. Boleh diin-in. Nah ini yang ikhram terbagi jadi tiga aja dah. Ikhram terbagi jadi tiga. Ya. Atau empat boleh. Terbagi jadi empat. Ini mappingnya. Pertama ikhram. Ikhram itu sendiri. Kemudian mikot. Kemudian nusuk. Kemudian muqot dim. Muharramat ikhram. Muharramat ikhram. Oh tambahin kelima. Yaitu denda-denda haji. Denda-denda lima ya. Vidyah. Denda-denda haji ya. Tiga. Empat. Lima. Eh. Ezakallah sekarang. Ya. Ini ya. Ini mappingnya. Ya mappingnya. Ini gak apa-apa. Untuk awal ditulis aja. Nah nomor kedua. Proses haji. Proses haji hanya terbagi jadi tiga. Ya. Proses haji terbagi jadi tiga. Ada yang bisa ini. Ini proses haji. Nama lainnya apa? Sifatul haj. Ya paham ya. Ada yang bisa tebak. Ini kira-kira submapnya gimana? Submapnya. Kalau sifat haji. Ada yang bisa jawab? Ya. Ini sifatul haji terbagi tiga kira-kira apa? Hah? Belum. Wajib. Cuna. Submapnya ya. Subbabnya. Babnya. Ya. Mappingnya. Ya pertama. Arkanu alhaji walumrah. Arkanu nusuk dah gitu aja. Arkan. Arkan aja udah rukun. Cukup. Nah nomor dua apa? Ini tadi syarat udah. Jadi maksudnya prahaji paham ya? Semua yang ngebahas sebelum kita memaksanakan haji. Ya paham. Nah Ustaz. Kenapa ikhram dijadikan prahaji? Padahal ini proses. Ya rukun pertama. Nah kenapa dijadikan prahaji? Kata ulama. Karena ini pembahasannya banyak. Ya pembahasannya banyak banget. Kalau ikhram. Yang ikhram pembahasannya banyak. Dia ngebahas ikhram itu sendiri. Kemudian ngebahas mikot. Kemudian ngebahas nusuk. Kemudian ngebahas muharmatul ikhram. Kemudian ngebahas denda. Nah ini semua harus diketahui sebelum haji. Ya. Jadi ikhram ini di awal haji. Nah makanya dijadikan di prahaji. Paham ya? Padahal kan ikhram itu rukun pertama. Ya pahamnya niat. Niat itu. Nah kira-kira apa di bawah rukun? Proses haji. Wajib. Ya. Hah? Apa? Siapa yang jawab wajibat? Oh Satrafi. Masya Allah. Kok anak nggak? Ahlan-ahlan Satrafi. Sehat Antum. Alhamdulillah. Ya Allah. Ini teman saya satu kampung. Satrafi. Ya dari kuningan juga. Fadol. Kata Satrafi wajibat. Masya Allah. Nata syarafna. Ustaz. Udah lama nggak ketemu Antum. Berapa bulan ya? Dua bulan ada kali. Nah kemudian. Tinggal yang ketiga. Jawab. Ahsan. Sunnah. Nah ini eksekusinya ya. Eksekusi haji nih Sat. Kalau ada kata-kata sifat haji. Yaitu tiga ini. Nah kemudian. Yang ketiga adalah. Apa? Ini semua. Ini ya. Umum. Haji dan umroh. Ya mencakup dua-duanya. Haji dan umroh. Dan ketiga. Mappingnya nih ya. Nah. Ketiga. Akhlak. Nah akhlak ini. Akhlak atau. Ya akhlak. Bisa dibilang akhlak lah. Ya. Mappingnya jadi. Kita lihat ada berapa. Satu-satu aja dulu. Pertama adalah. Fikih dan adab musafir. Fikih dan adab musafir. Fikih dan adab musafir. Nah ini pertama. Mungkin disini kurang tetap. Kurang tetap. Pelengkap lah. Ya disini. Jadi pelengkap. Pelengkap ya. Nah. Kedua. Adab haji. Jadi. Kalau yang pertama. Teman-teman. Fikih dan adab haji. Ini. Eh. Pertama apa? Fikih dan adab musafir. Umum. Satu-satu ya. Yang penting semua musafir. Contohnya apa? Kosor. Ya. Contohnya apa? Jamaah. Contohnya apa? Ya musafir. Ya bisa. Apa namanya? Ruhsor-ruhsor dan sebagainya. Adab musafir. Ya contohnya wasiat dan sebagainya. Nah ini pertemuan ketiga nanti. Ya pertemuan ketiga kita bahas. Nah yang kedua. Adab haji. Ya adab haji misalnya apa? Jangan debat. Ya. Jangan berebut. Jangan egois. Kayak gitu-gitu. Paham ya? Jadi ini sama ini. Kalau ini lebih umum. Ya lebih umum. Nah kalau ini lebih khusus. Yaitu adab haji. Nah yang ketiga adalah. Hikmah-hikmah haji. Ya hikmah-hikmah haji. Ya. Dah. Gimana teman-teman. Terbayang ya. Badan. Ya badan. Haikal. Daripada haji itu sendiri. Paham ya? Nah insya Allah kita akan ngebahas tiga ini. Apa? Prahaji ini. Ya. Ngebahas tiga ini. Eh apa? Bab satu ini. Nah bab kedua nanti pertemuan kedua insya Allah. Ya. Nah nanti akan. Jadi pertemuan kedua dan ketiga gak jadi besok. Ya kodatullahumma syafa'al. Di reskejul. Ya di reskejul. Jadi pertemuan kedua kan harusnya besok pagi ya. Nah pertemuan ketiga harusnya Sabtu pagi. Nah itu di reskejul. Ya di reskejul. Ya karena ada zurub. Ya jadi. Nah insya Allah kemungkinan besar pertemuan kedua dan pertemuan ketiga akan dilaksanakan setelah tanggal 10 Dulquadah. Ya 10 Dulquadah. Ya nanti kita sepakatkan di akhir majelis ya. Tanggalnya berapa nanti di akhir majelis. Ya kita lanjut dulu ini. Udah-udah jelas ya. Ya Bismillahirrahmanirrahim. Nam si ala barakatillah. Ya insya Allah ini abis isa lanjut ya teman-teman. Abis isa lanjut. Ya. Ini cepat ya. Sudah? Sudah jelas ya Waduih? Ada yang bertanya? Sudah? Ada yang sudah pernah kebayang nggak badan haji sebelum ini? Bedanya akhlak haji sama haji apa? Akhlak haji. Nah ini intinya pelengkap lah ya. Jadi ini dimensinya. Dimensinya. Akhlak. Akhlak itu yang pertanyaan bagus. Akhlak itu umum. Bisa ini. Bisa hati. Bisa ini. Bisa apa namanya. Bisa zohir. Ya. Jadi ini istilahnya pelengkapnya lah. Pelengkap babnya. Jadi kalau ini Vicky. Nah kalau ini non-Vicky. Ya. Cuman ini aja ditambahin ini nih. Vicky Musafir. Ya. Karena ini bukan bab haji. Makanya ini bisa dibilang bab tiga ini pelengkap lah. Yang mutamimat. Takmilat setelah. Kalau bahasa lainnya mulhaqot. Mulhaqot. Ya. Paham ya? Nah. Bismillah. Kita mulai. Nah pertanyaan masalah ke satu. Insya Allah nih. Tiga majlis ini. Tiga majlis ini insya Allah seratus masalah. Teman-teman ya. Seratus masalah. Ya tapi satu masalahnya bisa becabang. Bisa becabang. Nah ini akan ya satu masalah kita bahas lah. Semenit dua menit lah. Ya semoga kita diberikan keberkahan. Di waktu yang sempit. Diberikan pemahaman yang banyak. Amin. Nah pertama adalah. Apakah kewajiban haji segera atau bisa diundur? Boleh dikasih nomor. Terserah. Dikasih nomor boleh. Apakah kewajiban haji. Apa? Taruhi atau al-alfaur? Kalau al-alfaur. Kalau taruhi paham ya? Taruhi itu bisa diundur. Tapi kalau al-alfaur. Kalau dia sudah memenuhi syarat haji. Maka dia harus mengerjakanlah langsung. Nah ini jumhur bilang segera. Yang bilang boleh diundur syafi'i. Jumhur bilang apa? Jumhur ini apa? Hanafi, Maliki, Hambali, sama sebagian syafi'i ya. Sebagian syafi'i aja ada yang bilang al-alfaur. Ya jadi al-alfaur. Nah lanjut. Nomor kedua. Ini paham ya teman-teman. Ya jadi barang siapa yang sudah punya syarat-syaratnya. Sudah punya harta. Dan dia badannya sehat. Ya sudah punya uang. Nah dia tapi mengundurkan haji. Nah maka itu dosa. Menurut Kaul Jumhur. Nah kemudian yang kedua. Apa hukumnya menabung buat haji? Apa hukumnya menabung buat haji? Atau membuka tabungan haji? Kalau konteksnya orang Indonesia. Yang di Indonesia. Konteksnya yang di Indonesia. Apa hukumnya? Ini fatwa ya. Fatwa ulama. Fatwa ulama. Dan banyak ditanya. Jawabannya wajib. Ya. Wajib. Ya. Dengan ketentuan. Ya. Ya. Dengan ketentuan. Nafkah keluarganya sudah dipenuhi. Ya. Kedua. Hutang agama dan manusia. Yang sudah jatuh tempo. Dia sudah bayar. Dia sudah bayar hutang manusia. Hutang manusia itu hutang agama. Hutang agama dulu. Kayak Fidya. Ya. Kayak Kavarod. Dan sebagainya. Itu hutang agama ya. Ya. Dulu belum bayar zakat. Tahun kemarin. Sekarang juga belum bayar zakat. Ya. Paham? Nah. Kemudian sama. Apa namanya? Sama hutang manusia. Hutang manusia jelas ya. Nah yang sudah jatuh tempo. Itu sudah dibayar. Nah. Jadi kesimpulannya apa? Barang siapa? Ya. Kalau kita ya. Makan udah bisa. Makan anak udah bisa. Sekolah anak udah punya. Cicilan rumah udah punya. Ya. Motor udah punya. Kendaraan secukupnya. Semua udah secukupnya. Setiap bulannya masih ada sisa. Ya. Maka dia wajib nabung. Ya. Ya. Semua udah punya. Aset udah punya. Bahkan bisnis udah punya. Nah dia punya duit 25 juta. Ada aset yang nganggur. Ada tanah yang nggak kepakai. Dan sebagainya lah. Nah dia udah punya 25 juta. Tapi nggak buka tabungan haji. Dosa hukumnya. Nah. Begitu juga kita. Ya. Setiap bulan udah jelas dah. Ya. Dengan dihitung-hitung ya. Dikalukasi. Udah jelas. Setiap bulan kita punya uang 300 real. Ya. Tapi nggak ditabung. Ya. Buat haji. Maka itu dosa. Paham ya? Yang penting apa? Dia sudah melunasi nafkah. Kebutuhan diri dia dan keluarga. Kemudian sudah bayar hutang. Baik hutang agama dan hutang manusia yang jatuh tempo ya. Yang jatuh tempo. Ada pun yang hutangnya masih lama. Itu nggak dianggap. Yang nggak dianggap. Yang hutangnya udah jatuh tempo. Dia sudah bayar. Nah. Kalau kita udah mengerjakan dua ini. Maka wajib. Nah. Nabung. Paham ya? Paham. Nah. Sekarang. Nomor tiga. Apa hukumnya umroh? Apa hukumnya umroh? Nah. Jawabannya. Ini kita masih di sini, Set. Kita masih di sini nih. Ya. Set. Ini boleh. Yang sisanya dihapus nih. Yang ininya biarin. Ininya dihapus. Nah yang pertanyaan ketiga. Apa hukumnya umroh? Apa hukum umroh? Hukum umroh. Ya. Hukumnya wajib. Menurut Madhav Shafi'i dan Hanab. Dan Hanbali. Jadi kalau kita Indonesia atau Saudi. Nah itu wajib umroh. Ya. Wajib umroh. Ya. Nah kemudian. Yang ketiga. Yang apa. Kalau yang kedua sunnah. Ya sunnah ini Abu Hanifah dan Malik ya. Ya tentunya Abu Hanifah. Dan Malik. Nah tapi. Lebih amannya adalah. Yaitu yang mengatakan. Wajib. Nah ini masih cabang pertanyaan ketiga ya. Masih cabang pertanyaan ketiga. Kalau. Ya. Kalau dia. Sudah daftar haji. Apakah dia wajib umroh juga? Ya. Kalau kita ngikutin Madhav Shafi'i dan Madhav Hanbali. Ini berhubungan. Ngasih nomornya masih tiga. Tulis aja tiga ya. Seharusnya ini pertanyaan sendiri sih. Tapi. Anggap aja ini pertanyaan ketiga. Apa hukumnya? Dia udah daftar haji tapi. Wajib umroh enggak? Jawabannya enggak. Karena di haji pun ada um. Ada umroh. Paham ya? Paham. Nah. Kemudian. Kedua. Pertanyaan berikutnya. Masih cabang. Saya punya uang 25 juta. Ya. Lebih baik umroh. Atau buka tabungan. Saya punya uang 30 juta. Umroh berapa? 30 juta lebih ya? Saya punya uang 30 juta. 30 juta pas lah. Yang ekonomis. Saya terapi. 30 juta ekonomis ya? Sekarang ya? Yang ekonomis 30 juta. Aduh. Saya mau umroh apa buka tabungan haji ya? Kalau mau buka tabungan haji. Nunggunya 20 tahun. Belum tentu masih hidup. Nah. Apa saya umroh aja? Nah. Jawabannya. Kalau duit dia terbatas. Maka dia wajib buka tabungan haji. Artinya. 30 juta ini bisa jadi nggak terulang. Ya. 30 itu udah warisan gitu. Warisan dari bapak misalnya. Dari orang tua. Jadi. Nggak ada jaminan untuk bisa terkumpul. Balik. Maka dia wajib buka tabungan haji. Dan nggak boleh umroh. Paham ya? Satu ya? Ada 30 juta. Tapi. Apa namanya? Nggak ada jaminan untuk kembalilah. Nah. Maka dia wajibnya adalah. Buka tabungan haji. Bukan umroh. Nah. Ini pertanyaan ketiga. Nah. Kemudian pertanyaan keempat. Apa hukumnya haji tanpa tasrih? Jadi gini. Seluruh dunia. Seluruh dunia. Itu tasrinya udah dibuatin sama Saudi. Ya. Kalau dulu. Satu juta. Nggak tahu kalau sekarang. Satu juta. Nah. Itu udah dibagi adil. Kalau dulu sempat dua juta. Yang tasrih itu sempat dua juta. Yang tasrih haji itu sempat dua juta. Buat orang Saudi-nya 400 ribu. Nah. Susahnya dibagi seluruh dunia. Nah. Perbandingannya satu juta satu orang. Maaf. Seribu satu orang. Perbandingannya seribu muslim satu orang. Indonesia. Dua ratus sekian puluh. Dua ratus puluh juta muslimnya. Kalau nggak salah. Dikasih sama Saudi. Dua ratus puluh ribu. Satu ribu muslim. Jatahnya satu. Satu orang. Itu tasrinya udah dibikin sama Saudi. Dibikinin sama Saudi. Bahkan lebih lagi. Muslim kan satu miliar lebih lah. Satu miliar lebih. Nah itu tasrih haji ya hampir dua juta. Ya sekarang-sekarang satu juta. Paham ya? Jadi adil Saudi itu. Nah. Orang Indonesia aja haji juga pakai tasrih gitu. Dikasih. Apa? Menteri Agama dikasih. Dua ratus. Sepuluh ribu tasrih. Nah. Cuman biasanya. Biasanya ya. Dua puluh ribunya dipangkas. Dipangkas sama Oknum lah. Ya. Ini buat VIP. Buat VIP. Jadi kagak perlu nunggu. Nggak pakai dana rakyat. Nggak pakai dana abadi. Intinya apa? Intinya tasrih itu wajib. Mau itu orang Saudi. Ataupun orang. Ada baik yang udah di dalam Saudi. Ataupun yang di luar Saudi. Nah. Maka. Apa hukumnya haji tanpa tasrih? Nah. Fatwa ulama ijma' Ulama Saudi ya. Ijma' ulama Saudi. Dan ulama yang lainnya. Jawabannya adalah. Tiga natijah ini ya. Natijahnya tiga nih. Ya. Ya. Satu. Haram. Ya. Satu haram. Kalau haram itu berarti dosa. Dosa. Nah. Kedua. Hajinya tetap sah. Hajinya tetap sah. Ya. Ya. Kalau fikirnya benar ya. Kalau fikirnya benar. Hajinya sah. Ya. Nah. Kemudian natijah yang ketiga adalah. Kemungkinan besar. Pahala hajinya nggak diterima. Ya. Tidak paham ya. Karena syarat itu ada dua. Ada syarat sah. Ada syarat kobul. Kan anak-anak sering jelasin di fikir syafi ya. Syarat kobul itu maksudnya apa? Pahala. Kusulut sawab. Orang yang sholat pakai baju gosop gimana hukumnya. Ya. Seperti itulah. Mirip gitu. Orang yang haji pakai dana korupsi misalnya. Nah. Lalu ada yang bilang misalnya. Ustaz Zuber. Ustaz. Ini kan dosa. Hajinya tetap sah. Kemungkinan nggak diterima. Kan nanti di arofanya nangis-nangis. Ya. Taubat ya. Ya Allah. Saya tobat. Haji nggak pakai tasrih. Ya Allah. Ya Allah. Ampunilah dosaku. Ya Allah. Terimalah hajiku. Kan ini tiga ini bisa keterima gitu. Nah. Kita jawab. Siapa yang jamin doa ente keterima ya. Ya. Siapa yang jamin doa ente keterima. Ya seperti itu. Itu debat ya. Ada debat seperti itu. Nah. Ujungnya. Finishing debatnya itu apa. Itu tadi. Kan haji itu. Arofa itu istimewa banget ya. Dosa itu banyak yang diampuni. Ya. Tapi siapa yang jamin. Dosa kita diampu. Diampuni. Nah. Siapa yang bikin soal pertanyaan keempat. Eh. Ini. Kan nanti aja lah. Di akhir majelis lah ya. Pembagian bikin soalnya. Nah. Sekarang pertanyaan kelima. Apa syarat-syarat haji. Syarat haji. Syarat di sini syarat sah. Syarat sah dan syarat wajib. Maaf. Syarat sah dan syarat wajib. Bukan syarat kobul ya. Ya. Kalau syarat kobul. Ya itu khusyuk. Harta. Hartanya dari harta halal. Ya. Dan sebagainya. Nah. Kemudian. Tadi pertanyaan kelima ya. Apa syarat-syarat haji. Jawabannya syarat haji hanya enam. Islam. Ya. Akil. Eh. Boleh ya. Diterima satu. Ini soalnya penting. Hah. Syarat wajib dan syarat sah. Ini. Ya. Jadi. As-syarat itu ada tiga. Syarat wajib. Syarat wajib itu maksudnya apa? Misalnya Ustaz Amir ya. Misalnya syarat wajib itu. Islam akil balik. Nah. Berarti kalau selain tiga ini. Berarti gak wajib. Nah. Tadkala dia wajib. Baru ngurusin syarat sah. Jadi urutannya gini. Syarat wajib dulu. Syarat wajib sholat. Ya. Akil balik. Kemudian tohir. Ya. Tohir dari haid. Nah. Itu syarat. Syarat wajib sholat. Syarat wajib. Kapan dia wajib? Tadkala itu. Nah. Setelah syarat wajib terlaksana. Ada syarat sah. Ya. Syarat sahnya apa? Istiqbalul Qiblah. Kemudian. At-Toharoh. Satrul Awarat. Paham ya? Paham ya? Nah. Setelah syarat sah. Kalau syarat wajib biasanya semua ibadah relatif sama. Syarat wajib. Ya. Nah. Habis itu syarat sah. Nah. Syarat sah ini fikir. Nah. Habis syarat sah dilaksana. Apa? Terpenuhi. Ada yang ketiga. Namanya syarat koh. Syarat kobul. Nah. Syarat kobul ini biasanya semua sama. Ya. Yaitu apa? Ikhlas. Ya. Nggak ria. Ibtiba. Nah. Kemudian apa? Tadi apa? Tanawulnya dari yang halal. Dan sebagainya. Paham ya? Itu tiga syarat. Nah. Yang kita bahas ini. Enam ini syarat wajib dan syarat sah. Islam, akil, balik. Merdeka. Ini aja. Islam, akil, balik. Akil, balik. Kemudian merdeka. Ini kenapa Anda sebutin ya? Nggak apa-apa. Karena ada asatid ya. Wailah merdeka ini nggak relevan ya. Sekarang semua kita merdeka. Nggak ada budak di sini. Kecuali orang Sunda ya. Orang Sunda banyak budak ya. Orang Malaysia sama Singapura juga banyak budak. Nah. Lima. Kalau di Sumatera juga budak juga. Nyebutnya. Di Melayu. Nggak ya. Lima. Ini. Lima. Mampu. Mampu secara fisik dan harta. Enam. Aman. Udah aman aja. Ya ini syarat ke-6 contohnya apa? Corona. Ya maksudnya pas pandemi Corona itu nggak ada yang wajib haji ya. Nggak ada yang wajib haji. Perang dunia ya. Ya dulu perang dunia pertama ya. Madinah semuanya di oper orang-orangnya ke Damascus ya. Ya karena nggak aman ya. Haji libur. Lagi koromito. Ya nggak aman. Haji libur. Ya dunia. Ya. Paham ya? Enam ini. Nah ini pertanyaan ke-5. Apa syarat-syarat haji? Enam. Kemudian yang ke pertanyaan ke-6. Bolehkah perempuan haji tanpa mahrum? Bolehkah perempuan haji tanpa mahrum? Nah jawabannya wajib menurut Abu Hanifa dan Ahmad. Ya. Wajib menurut Abu Hanifa dan Ahmad. Ya. Nah yang kedua. Ya. Nggak wajib. Ya nggak wajib. Nah inilah yang banyak difatwakan para ulama ya. Oleh ulama Saudi dan Indonesia. Dipraktekan di Indonesia juga. Di Indonesia perempuan nggak wajib pakai mahrum ya. Baik umrah ataupun haji. Bukan syarat. Pendapat siapa ini? Malik dan Syafi'i. Afwan. Yang bilang nggak wajib? Malik dan Syafi'i. Yang bilang wajib? Abu Hanifa dan Ahmad. Ya. Abu Hanifa dan Ahmad bilang wajib. Syafi'i dan Malik bilang tidak wajib. Yang banyak difatwakan di Indonesia dan di Saudi pendapat kedua ya. Malik dan Syafi'i. Nah yang ketujuh. Yang ketujuh. Pertanyaan ketujuh. Apa hukumnya haji anak kecil? Ya anak kecil haji. Sebelum balik. Haji. Nah. Jawabannya adalah. Hajinya sah. Dan wajib diulang setelah balik. Nah ini ijma'ah. Ijma'ah. Ya. Nggak ada khilap. Apa hukumnya? Ya. Apa tadi? Sah. Sah dan wajib diulang setelah balik. Ya. Nah kemudian pertanyaan ke delapan. Apa hukumnya haji orang buta dan lumpuh? Dia buta. Dia badannya sehat. Ya badannya sehat. Maksudnya fisiknya lumayan kuat. Tapi buta atau lumpuh? Artinya apa? Nggak bisa jah. Nggak bisa jalan. Ya. Nah. Dia nggak sakit. Nggak. Nggak sakit. Jadi badannya nggak lemas. Cuman kakinya aja. Nggak bisa jah. Nggak bisa jalan. Nah. Atau bisa jalan semua tapi buta. Nah ini hukumnya apa? Hukumnya wajib dengan dua syarat. Hukumnya wajib dengan dua syarat. Pertama, ada yang menemani khusus. Ada yang menemani khusus. Ya. Jadi ini syarat tambahan dari enam ya. Orang yang buta. Jadi enam ini syarat umum. Syarat umum. Tapi ada syarat hukum. Khusus. Perempuan. Syarat khususnya apa? Mahrum. Tapi itu bagi pendapat ahnaf dan ambali. Nah. Kalau orang yang buta atau orang yang muqad. Muqad itu tadi apa? Lumpuh ya. Kakinya nggak ini. Nah itu syarat tambahannya apa? Ada yang menemani khusus. Ya. Udah. Fisiknya kuat mah. Udah jelas ya. Fisiknya kuat. Nah itu udah jelas. Dua syarat itu ya. Jadi nggak ada masyakoh tuh. Nggak ada masyakoh. Nah kemudian yang kesembilan, Seth. Kesembilan. Ini kan tadi mampu secara fisik dan harta ya. Tadi ini buta dan muqad. Ini termasuk ini ya. Nah kemudian sekarang mampu harta. Nah. Pembahasannya apa? Ini pertanyaan kesepuluh ya. Eh kesembilan ya. Apa hukumnya berhutang untuk haji? Apa hukumnya ngutang untuk haji? Ya. Kira-kira gimana hukumnya? Ada ya di sini yang ngutang buat haji? Banyak. Banyak. Di sini siapa yang udah haji dua kali? Belum bisa memenuhi syarat. Yang sudah haji sekali? Sat Nasir? Ya. Udah ada beberapa ya. Siapa yang udah haji dua kali? Udah haji dua kali? Masya Allah. Sat Azam. Beda emang. Lalu biasa ya. Biasanya hasil naik. Haji pangkak juga. Tapi bukan tukang bubur. Tukang bubur naik haji. Haji dua kali ya. Udah tiga kali ya. Dia ya. Haji. Kira-kira apa hukumnya? Hukumnya tidak wajib secara ijma. Apa? Apakah wajib kita berhutang untuk haji? Pertanyaannya gitu bolehlah. Apakah? Atau apa hukum berhutang untuk haji? Terserah. Pertanyaannya gimana? Jawabannya gini. Tidak wajib berhutang untuk haji secara ijma. Ini fokus ya. Fokus ya. Tidak wajib. Tidak wajib kan bukan berarti haram ya. Tidak wajib. Nah. Tapi boleh. Ya. Tapi boleh. Ya. Nah. Dengan tiga syarat. Boleh. Tapi dengan tiga syarat. Kemungkinan besar dia bisa membayarnya. Nah ini satu. Kemungkinan besar bisa membayarnya. Ya. Kemungkinannya bisa. Contohnya apa? Ya dia asetnya banyak. Ya. Dia gajinya sebulannya berapa. Ustaz Amir ada. Dua puluh juta sebulan. Ustaz Zubair jangan-jangan. Apa Ustaz Azam ya? Ustaz Mubarok. Kata Ustaz Mubarok. Ilmul awa'il fil majalis ya. Wa amalul ahdaf fil fanadik. Kata beliau. Soal itu nasihat beliau ya. Jadi beliau disini kan udah tawilu ahdin ya. Disini udah kodimu ahdin nih Ustaz Mubarok. Hampir mau satu dekade kayaknya Ustaz. Kata Ustaz Mubarok. Tolib-tolib zaman dulu ya. Di majelis talim ya. Ininya fokusnya. Nah kalau tolib yang zaman sekarang di hotel ya. Majelisnya di hotel. Kata Ustaz Mubarok. Ya. Masya Allah. Itu nasihat luar biasa ya. Apa namanya. Ya. Ya. Jangan. Ya. Ya. Perbaiki dirilah. Kita ini. Tolib Jamia Islamia ini. Salah satu manusia yang paling berat hisapnya di akhirat kelat. Ya. Wah ini jadi kajian rokoik nanti nih. Ya. Ini Vicky aja dulu ya. Intinya itulah. Tolib Jamia Islamia salah satu manusia yang paling berat hisapnya. Aduh. Harus sering-sing baca surat Ar-Rahman lah. Ya. Lanjut. Nah. Kedua. Itu tadi. Baru nomor satu ya. Nomor dua. Ya. Tidak ada dampak. Yang membahayakan. Ya. Dari berhutangnya. Ya. Misalnya. Misalnya. Ya. Utang apa. Ngutangnya malah ke bank. Ya. Ke rentenir. Kayak gitu-gitu. Paham ya. Tidak ada dampak. Ya. Atau asar. Tadi kan pertama. Kemungkinan bisa dibayar. Kemudian kedua. Asarnya itu gak membahayakan. Gak ada doror. Nah. Kemudian yang ketiga. Tidak membahayakan nafkah keluarga. Tidak mengurangi. Maaf. Ya. Tidak mengurangi. Tidak membahayakan boleh lah. Tidak membahayakan nafkah keluarga. Ada gitu. Tiga syaratnya. Nah. Kalau ada tiga ini. Boleh. Berhutang untuk haji. Kalau syarat. Tiga syarat ini. Ada yang terbengkalai. Nah. Bisa jadi makruh. Atau bisa jadi haram. Paham ya. Nah. Sekarang pertanyaan ke sepuluh. Apakah wajib menjual aset demi haji? Wah. Ini semua dibahas. Wah. Ini semua dibahas ya. Dibahas. Saya ini pilih perkara-perkara yang sering ditanya. Dan bisa jadi gak dipelajarin di kampus. Ya. Dari sepuluh ini kira-kira. Ada gak yang gak dipelajarin di kampus? Ya. Lumayan banyak ya. Lumayan banyak. Nah. Pertanyaan berikutnya. Ke sepuluh ya. Ini. Ginta Bihu. Ya. Arkomnya harus ini ya. Ya. Biar ini aja. Biar apa. Biar istematis aja. Nomor sepuluh. Apa tadi? Jual aset. Jual aset. Ya. Jawabannya adalah tidak wajib. Apakah kita wajib jual aset buat haji? Ini teman-teman ya. Pemirsa semuanya. Mungkin ada yang nyimak dari orang awam. Apa hukumnya? Jual sawah buat haji. Apa? Jual tanah buat haji. Jual rumah buat haji. Ya. Memulai. Apa namanya? Aset-aset ini yang gak dipakai ya. Yang gak dipakai. Ya. Jadi kalau motor. Ya. Kalau rumah yang ditinggali. Nah. Itu enggak. Enggak termasuk. Nah. Apakah aset wajib? Jawabannya tidak wajib. Nah. Tapi mayoritas ulama berkata wajib setelah memenuhi beberapa syarat ini. Jadi al asel. Al asel. Tidak wajib. Tapi kalau memenuhi syarat ini jadinya wajib. Ya. Bahaya ini. Dijelasin ini. Difatwakan sama para ulama ini. Ini teman-teman soalnya. Jujur. Apalagi yang sudah berdakwah lah. Udah ngerasain dakwah di Indonesia lah. Banyak. Kita nemuin orang kaya. Banyak yang tergerak. Untuk haji-haji enggak. Banyak sekali. Ya. Mobilnya udah. Mobilnya banyak. Semuanya. Rumahnya bagus. Ya. Anaknya semuanya udah kuliah. Tapi belum. Buka tabungan haji sama sekali. Belum haji. Itu banyak. Nah. Ini perlu duitan Bih nih. Jawabannya. Jual aset itu wajib. Terkadang tiga syarat ini. Tidak mengganggu nafakoh. Keluarga. Ya. Ya udah jelas tadi. Ya. Ya anak bilang. Jadi semua udah terpenuhi. Ya tinggal apa ya. Tinggal ada itu mobil Harpat. Ya. Nggak dipakai misalnya. Ya. Anak punya teman. Ya. Anak punya teman. Dia kakeknya punya pesantren besar di Indonesia. Kalau anak sebutin Antum. Pada tahu. Insya Allah. Ya. Nah. Itu dia. Om-omnya. Bapaknya. Omnya. Sepupu-sepupunya. Itu masing-masing Harpat. Punya Harpat ya. Eh. Sebutannya bener nggak sih? Lidahnya jadi ini nih. Apa gimana? Hah? Ya udah lah. Kama Kultum lah. Ya apa? Ya itu dah. Ya. Ya malum orang Barat soalnya. Jawa Barat ya. Usah Trapion. Jawa Barat ya. Agak susah ngomong gitu. Nah. Ya kayak gitu. Itu kan bisa diganti ya. Sama mobil apa gitu. Ya. Seperti itu. Ya motor. Motornya. Ya Harley misalnya. Ada jamaah pengajianannya. Motornya Harley misalnya. Jul-jul-jul-jul-jul. Ya kan bisa diganti. Jadi apa gitu. Nah. Itu. Buat lah. Buat haji. Jangan sampai yang gitu-gituan punya. Ya. Daftar tabungan haji. Kagak ya. Nunggu apa? Nunggu mati. Ya. Seperti itu. Na'udhu Bilal Min. Na'udhu Bilalik. Apalagi kita ngikutin Kol Jumhur yang bilang alal fa'ur. Bahkan. Madhab sebagian syafi'i pun Imam Muzani bilang alal fa'ur. Ya. Nah lanjut aja dah. Ya. Ini yang keberapa? Yang kedua ya. Sudah bayar hutang yang jatuh tempo. Ya udah. Ya udah bayar hutang jatuh tempo ya. Dijual aset. Ya. Hutang udah gak ada. Ya udah. Tinggal buat haji. Nah ketiga adalah. Dia punya penghasilan yang lain. Jadi masa depan ekonominya aman. Sudah. Nomor tiga gitu aja. Masa depan ekonominya masih ah. Masih aman. Ya. Perhitungan. Diperhitungkan ya. Ya bukan. Ya. Ya. Sudah. Itu syarat ketiga ya. Sudah. Kalau ada tiga syarat ini. Maka hukumnya apa? Hukumnya. Wajib bayar. Wajib beli aset. Wajib dijual. Ini sampai. Abis. Azan kayaknya lanjut sebentar ya. Sampai ini. Sampai pertanyaan 15. Ini pertanyaan nomor seberapa? 10. Dari sini Azan kedengeran gak? Enggak. Enggak kedengeran. Kalau enggak kedengeran kita lanjut. Yang penting kan ada HP ya. Kita lanjut. Apakah hukumnya membadalkan haji. bagi yang masih hidup? Nah. Apakah? Apa hukumnya membadalkan haji. Bagi yang masih hidup? Jawabannya. Boleh. Untuk dua golongan saja ya. Untuk dua golongan saja. Apakah wajib membadalkan haji. Bagi yang masih hidup ya. Dua golongan saja. Satu. Tua rentah. Ya tua rentah. Kedua. Sakit yang tidak. Bisa sembuh. Yang tidak diharapkan. Bukan tidak diharapkan. Layur jaburuhu apa ya. Indonesia. Tidak di. Layur jaburuhu. Tidak diharapkan sembuh. Masya Allah. Disumpahin. Ya apa. Kemungkinan tidak. Kemungkinan tidak sembuh. Seperti itu. Paham ya? Paham. Jadi boleh. Boleh. Tapi dengan. Hanya untuk dua golongan. Kedua. Apa. Dengan. Apa. Biaya hajinya. Dari. Apa namanya. Biaya hajinya dari dia. Tadak. Wajib dengan hatanya. Ya. Udah jelas ya. Apa. Harganya. Harganya. Siapa yang udah. Pernah badal haji ini. Ustaz Azam pasti. Yang kedua. Ustaz. Yang kedua Ustaz. Badal Ustaz. Berapa ribu Ustaz. Kata Ustaz Azam rahasia Ustaz. Nah. Apa namanya. Harganya harus. Bilma'ruf ya. Standar. Harus standar ya. Harganya harus standar. Bilma'ruf. Bilma'ruf itu standar ya. Untuk haji baginya. Terbatas lu orang tua. Udah. Ya udah. Cukup. Nah. Tapi. Nah. Boleh ditambahin. Tapi. Mazhab Malik bilang gak boleh. Badal haji hanya untuk orang yang udah meninggal. Nah. Boleh di ini aja. Jadi. Jumhur bilang boleh. Nah. Gitu aja. Jumhur bilang boleh. Tapi untuk dua golongan saja. Yaitu apa. Yang. Yang tua rentah sama yang. Sakit yang sulit sembuhnya. Dengan harga yang standar ya. Nah. Mazhab Malik bilang. Hanya untuk orang yang mati. Nah. Pertanyaan nomor 12. Apa hukumnya membadalkan haji untuk orang yang sudah meninggal? Ya. Untuk orang yang sudah meninggal. Nah. Sekarang. Kita masih di sini ya. Teman-teman ya. Kita masih di sini nih. Ya. Pertanyaan sampai 15. Masih di sini. Ya. Syarat haji. Apa hukumnya membadalkan haji orang yang sudah meninggal? Nah. Jawabannya. Jawabannya. Ya. 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 Saya syafi'i dulu ya. Syafi'i dulu ya. Ya. Wajib. Ya. Apa hukumnya membadalkan haji orang yang sudah meninggal? Jawabannya wajib. Ya. Tapi dilakukan oleh hal yang dilakukan oleh walinya. Atau yang ia tentukan. Ya. Atau yang ia wakilkan. wali atau yang dia wakilkan dari harta warisan dari harta warisan jadi gini, teman-teman ada tadi gimana teman-teman apa hukumnya membadalkan haji yang sudah meninggal, satu ketentuannya walinya, yang koordinir walinya atau wakilnya, yang melakukan wali atau wakilnya, kedua tadi apa pelaksanaannya itu dari waris, jadi kalau waris bukan ahli waris, maksudnya biayanya dari tarikah biayanya dari tarikah bukan dari uang ahli warisnya, bukan dari uang mayitnya, kemudian ketiga dengan syarat, kalau si mayitnya ini sudah wajib haji tatkala masih hidup, nah ini penting tatkala si mayitnya ini sudah wajib haji tatkala masih hidup, artinya apa, dia sudah daftar haji ya, sudah sehat dan dia wajib haji lah pokoknya sudah wajib haji, tapi dia keburu meninggal ya, nah maka walinya atau yang diwakilkan wajib menghajikan dari uang sisa dari uang tarikah ya, dari uang warisan nah nah ini bedanya madhab syafi sama madhab yang lain apa, baik dia mewasiatkan atau tidak baik dia mewasiatkan atau tidak ya, ini pentingnya yang penting kita sudah tahu orang orang yang meninggal ini sudah sudah wajib haji sudah wajib haji nah baik dia wasiat atau enggak maka wajib nah berbeda dengan Abu Hanifah dan Ahmad itu wajib wasih wajib wasiat ya kalau Abu Hanifah dan Ahmad dia wajib wasiat dulu kalau enggak diwasiatin enggak wajib kita membadarkan haji ya, paham ya ya, anak ulangin yang wajibnya adalah pertama, syarat pertama dia sudah wajib haji tak kalah masih hidup kedua, yang mengerjakan walinya atau wakilnya biayanya dari tarikah nah, cuma ada catatan not kalau syafi'i mau wasiat apa enggak wajib nah, tapi kalau Abu Hanifah dan Ahmad nah, ada tambahan yaitu dia harus diwasiat diwasiatkan nah, kemudian ini nomor 13, 14 ya nomor 13, 14, 15 saya sebutin judulnya saya jelaskan abis isya ya nomor 13 apakah setuci dari haid syarat haji dan umroh ya nah, apa hukumnya pakai obat penahan haid nah, yang 15 apakah dianjurkan untuk ikut travel VIP ya, ini jamaah 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 di kuningan sama di Jakarta sering nanya-nanya lah nah, makanya ini semua pertanyaan-pertanyaan ini materi daurah kita ini semuanya melengkapi ya, bentuknya pertanyaan melengkapi fikih-fikih haji yang sering kita pelajari pelajari mungkin cukup sekian kita baca doa kapal majlis subhanakallah mawabihamdika nasyadallah ilah ilah anta nasyadrukan tubuh ilaik insyaallah habis isya sejam insyaallah hanya sejam ini kan tadi kita lama karena mukodimah dan nungguin yang datang ya terus juga insyaallah target hari ini insyaallah 30 pertanyaan ya jadi satu jam ke depan nih habis isya insyaallah lebih cepat lagi habis isya langsung ya teman-teman ikhwa ya 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 ya